Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di family channel apa kabar sobat gue semua mudah mudahan sehat dan sukses selalu halo penonton dari tol serpeng balaraja komentarnya mana ini adalah simpang susun cbd di video kali ini kita melihat gebrakan-gebrakan dari kontraktor wika ternyata gerbang tol ini juga sudah ada namanya ada yang tahu namanya apa ayo tiga-tiganya nanti kita akan sorot semuanya supaya sobat gue semua membaca sendiri makanya rugi kalau gak nonton sampai habis nanti gak kelihatan tuh nama-nama gerbang tolnya saya kasih tahu semuanya lengkap dan seperti biasa saya mengambil dari simpang susun cbd langsung dari jalur ram simpang susun cbd untuk sobat gue semua oke nah ini saat ini saya berada persis menerbangkan di jalur ram ya untuk akses dari tol serpeng balaraja ini dimana kalau simpang susun cbd ini masih saya bisa ambil keseluruhan ya artinya saya putarkan drone itu masih kelihatan semuanya tapi kalau kemarin saya disipang susun kerukut wah gak bisa putarannya harus jauh lebih jauh ya daripada di saya berputar disipang susun cbd baik kita akan melihat pertama disini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa kita lihat pertama jalur ini yang sudah mulai diperlebar lagi ya kita lihat sudah ada pengecoran disitu sudah ada pengecoran ya jadi sudah semakin lebar lagi ini jalanannya di sisi kiri juga ada pengerjaan beberapa penggalian ekskavator itu sepertinya entah itu penggalian atau unloading ya tapi sepertinya penggalian ya lalu dilakukan ekskavator lalu di loading ke dalam dump truck dan ini salah satu cincin yang kita lihat adalah akses menuju ke balaraja atau akses menuju ke legok ya dari aksesnya masuknya dekat dengan ion mall ya nah ini kita lihat ya kita lihat ini adalah jalur putarannya sudah mulai terlihat sangat jelas sekali jadi menuju ke arah legok menuju ke balaraja ya kita lihat ini juga sudah pengerjaan ini ada material-material lapisan dasar yang di area ini batu-batu pasir terlihat masih ada beberapa genangan air ya karena memang kondisi cuacanya bisa dikatakan tidak menentu ya jadi ya walaupun siang kadang-kadang panas terik begitu ini cuacanya kita bisa lihat dari awannya ya kalau memang benar-benar seharian panas itu biasanya awannya itu berwarna biru selamat menikmati 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 kita nggak bisa baca dengan jelas ya tuh kelihatan dulu ya tuh BSD BSD apa timur satu ya kelihatannya kalau dari belakang kelihatan berwarna biru ya dari depannya masih berwarna putih belum entah apa itu ada stiker-stikernya gitu ya yang belum dibuka atau seperti apa saya nggak paham biar nggak penasaran saya putar lagi ya takutnya ada yang ada yang nggak bisa membaca terbalik gitu kita kita coba kita biar sobat Google semua tidak penasaran saya tampilkan untuk sobat keluarga semua penonton setia FM channel ya ini adalah gerbang tol BSD timur satu yang tadi yang pertama adalah gerbang tol BSD timur dua ya Oke mantap tuh betul ya tuh ada tulisannya sekarang serba raja dengan jelas sisi kanan sisi kiri Indonesia maju ya jadi serba raja itu kalau kemarin ada yang bertanya pengelolanya siapa itu transbumi serba raja pengelolanya adalah transbumi serba raja sedangkan untuk kontraktornya itu adalah wika untuk yang di seksi 1a ya seksi 1a itu ada wika nah ini adalah sepertinya kalau kita lihat ada JPO juga ada ada apa yang terkoneksi untuk pejalan kaki petugas sepertinya ini akan jadi kantor ya kalau kita melihat dari bentukannya maka ini akan menjadi kantor wih pakai tenaga matahari ya mantap sekali nih tuh kita lihat ya ini juga mungkin juga kantor juga ya kantor-kantor supporting tapi ini yang saya masih penasaran kalau di tol desari gitu ya kan saya bisa masuk terus bisa keluar tanpa harus masuk tol ada jalannya ya kalau dari sini kalau kita mau mampir ke kantor tol ini kita masuknya kan lewat pintu tol ya terus keluarnya lewat mana nih sedangkan kalau kita keluar lewat jalur yang ini nih lewat jalur yang damtrak itu kita masuk ke arah bala raja ya kemanakah nanti jalur yang kira-kira keluarnya tidak di tol saya penasaran juga ya kepo banget ya jadi orangnya oke biasanya gitu kalau di tol desari saya ada jalur khususnya jadi kita keluar tuh langsung ke jalan jalan raya gitu ya jadi walaupun masuknya melalui tol tapi sebelum pintu tol biasanya memang kayak gini nih sebelum pintu tol itu udah ada gerbang apa sudah ada kantornya jadi nanti kita kalau keluar lagi kita keluarnya ia enggak harus lewat tol lagi gitu nanti kita nggak tolong kita nanti kalau sudah ada informasi kira-kira lewat mana nantinya bisa saya sampaikan ya inilah yang saya sampaikan tadi di bawah simpang susun CBD kalau saya putarkan begini kelihatan semua nih tuh tapi kalau simpang susun kurukut sob waduh ya siapa tahu nih ada penonton juga yang suka nonton Cijago juga menonton serba raja ya Nah ini kalau simpang susun CBD ini saya putarkan begini kelihatan semua kalau kurukut putarannya itu harus jauh banget kalau mau ngelihat semuanya itu ya Nah ini adalah eh gambaran perubahan juga di titik menuju ke arah legok ya sudah ada pengerjaan lapisan dasar terlihat dengan jelas buat warnanya ya di situ juga ada mobil molen sepertinya sudah mau ada pengerjaan berikutnya saya tidak akan menuju ke sana ya karena memang perubahannya yang terlihat jelas aja sampai sini aja nih kayaknya ini adalah merupakan seksi satu A terakhir sebelum nanti di seksi satu B nah ini adalah sutetnya ya tuh lihat sutetnya itu harus berhati-hati kita kalau ingin terbang di sini Oke kita akan pantau lagi kita akan mengintip ini adalah gerbang tol apa namanya ya Ayo gerbang tol apa ada yang yang tahu yang tahu tuliskan di kolom komentar seperti biasa Oke kita tebak-tebak berhati-hati lagi ini gerbang tol apa yang sudah terbak-tebakan kemarin Apakah sudah benar sekarang saya kasih jawabannya ya tidum tidum kita lihat nama gerbang tolnya nih saya akan turun secara perlahan ya kita lihat itu kita sudah melewati sutet sekarang kita sudah bisa turun dengan aman saya turunkan untuk drone-nya tidum tidum sudah ada yang kelihatan belum saya zoom ya namanya adalah gerbang tol BSD Barat 1 mantap mantap eh gerbang tol BSD Barat 1 ya jadi sini ketiganya sudah saya sampaikan nih sob ya nama gerbang tolnya semua sudah disampaikan ya jadi untuk sobatku semua sekali lagi ya ini adalah akses menuju ke Jakarta dari arah Cisauk ya Cisauk arah Cisauk nah dari Pasar Intermoda Cisauk dari arah stadion stasiun Cisauk ya ini putaran dia cincin juga ya kita lihat ya tuh jadi melalui gerbang tol tadi gerbang tol BSD Barat 1 berputar lalu menuju ke arah Jakarta ya jangan lupa siapkan gerbang tol sebelum masuk gerbang tol bahwa etolnya harus terisi ya pastikan selalu harus selalu terisi penuh jangan sampai tidak cukup ya karena nanti bisa membuat suatu kemacetan walaupun hanya beberapa menit tapi biasanya karena gini fungsi gerbang tol itu kan supaya tidak ada waktu tunggu kalau misalkan sobatku semua tidak tidak ada isinya maka itu akan menjadi waktu tunggu juga sama aja bohong ya makanya pastikan sebelum masuk gerbang tol saya juga pernah lupa sob jadi saya ikut mengingatkan saja di sini saya pernah lupa sekali saya lupa waktu itu akhirnya menyebabkan kemacetan juga ya mohon maaf juga ya akhirnya saya selalu harus selalu ingat bahwa sebelum berangkat saya cek dulu pakai aplikasi ya mengecek saldo sebelum berangkat jadi tidak membuat kemacetan atau merugikan orang lain baik itu aja mungkin informasi bisa saya sampaikan untuk sobatku semua mudah-mudahan April ini ya bulan April selesai siapa yang ingin mencoba atau tunggu aja video mencoba saya mencoba jalur ini ya doakan aja mudah-mudahan petugas juga semua sehat sehingga percepatan yang dilakukan juga bisa selesai dengan maksimal ya kita bertemu lagi di video tol serbar aja berikutnya atau juga tol cejago terbaru berikutnya juga tol desari terbaru berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati